Intro Selamat siang pemirsa dan menyaksikan Hotline News Pukul 14 waktu Indonesia Barat Saya Eva Wondo Pemirsa gudang ban bekas milik pabrik penyulingan minyak karet Ban bekas atau rubber chemical oil Meledak dan terbakar Ledakan yang disertai dengan semburan api Meluluh lantakan semua bangunan pabrik Satu karyawan kritis akibat ledakan tersebut Di pabrik yang terletak di Kelapa Nunggal Bogor, Jawa Barat Berkapasitas 500 liter Menurut saksi warga sebelum kebakaran terdengar suara ledakan keras beberapa kali Dan hampir bersamaan bola api muncul dari dalam gudang Dan membakar bangunan yang berisi ban bekas Yang merupakan bahan produksi pembuatan minyak RCO Padatnya bangunan sekitar lokasi Membuat tim pemadam kebakaran bekerja keras Menaklukkan kobaran api yang membesar merambat ketumpukan ban Yang ada di sekitar pabrik Petugas Damkar juga berusaha melokalisir kobaran api Agar tidak merembet ke area pemukiman penduduk dan gedung pabrik Satu orang kritis dilarikan ke rumah sakit terdekat di Cilengsi Karyawan ngeluarin minyak Ngelarin minyak dari tanki, dari mesin Karena minyaknya katanya masih panas Disuruh sama pimpinan atasnya entah siapa yang nyuruh saya ngetahu Karena saya tadi ada di luar Nah itu meleduk Nah itu anaknya juga yang disuruh ngeluarin minyak Lagi dibawa rumah sakit Ada satu orang Untuk luas area terbakar Yang terbakar ada sekitar 3000 meter Untuk saat ini masih kita tangani Masih kita back up Agar tidak merempet ke bangunan yang di sebelahnya